Orang Samaria yang baik menyelamatkan remaja dan bayi setelah mobil terjun ke sungai. Dua remaja dan seorang bayi laki-laki diselamatkan dari air yang dingin oleh orang yang lewat setelah kendaraan mereka terjun ke sungai di Wisconsin pada tanggal 23. Nicole Stream, 19 tahun, mengemudi dengan Christina Wollanchard, 16 tahun, dan anaknya berumur 5 bulan di sepanjang sungai Apple ketika ia kehilangan kendali kendaraan dan berbelok ke dalam air. Dua orang yang lewat, Terry dan Pamela Blajen, melihat kecelakaan itu dan segera memutuskan untuk membantu. Pamela menelpon polisi sementara Terry masuk air mencoba untuk menyelamatkan para korban. Ia bergabung dengan dua orang lainnya. Orang-orang mampu menemukan Stream dan Wollanchard dalam air, tetapi bayi laki-laki itu masih terendam di dalam kendaraan. Cole menggunakan pisau saku untuk memotong sabuk pengaman bayi, kemudian berhasil menyelamatkan anak kecil. Ketiganya dirawat di rumah sakit. Tidak ada yang luka berat dalam kecelakaan itu. Terima kasih. Terima kasih.